Nyeri kronis ini merupakan rasa sakit yang berlangsung lebih lama dari freude penyembuhan yang sangat diharapkan bisa sembuh kurang dari 3 bulan Assalamualaikum Wr. Wb Di video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan saya yakin ini akan menarik bagi kamu semua karena terkait dengan beberapa video yang pernah saya publikasikan Di video ini kita akan mencari tahu apa perbedaan antara nyeri akut dan juga nyeri kronis Seperti yang kamu ketahui, mayoritas seseorang yang telah menjalani tindakan operasi akan mengalami nyeri atau mengalami sakit pasca dilakukan tindakan operasi Sebenarnya apa sih perbedaan antara nyeri akut dan juga nyeri kronis ini? Kronis dan akut merupakan istilah yang merujuk pada kondisi suatu penyakit Meski sepertinya terlihat sama, ternyata keduanya merupakan kondisi yang berbeda dan tidak semua orang yang dapat mengerti perbedaan antara nyeri akut dan juga nyeri kronis Sebelum saya melanjutkannya, saya akan sampaikan bahwa video ini tidak untuk memberikan pengobatan medis Jika kamu memiliki kondisi yang menyebabkan rasa sakit, silakan berkonsultasi dengan dokter ahlinya Video ini hanya bersifat edukasi saja Jika ada keadaan darurat, segera bawa ke fasilitas kesehatan Pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai nyeri akut Nyeri akut ini merupakan suatu indikator bahwa telah terjadi cedera pada tubuh, peradangan, atau kerusakan apapun pada bagian jaringan Dan dapat menimbulkan gejala seperti nyeri, kemudian bengkak, kehilangan fungsi, serta kemerahan Dan rasa nyeri akut ini akan hilang ketika peradangannya berhenti dan luka menjadi sembuh Nyeri akut ini seperti nyeri pasca dilakukan tindakan operasi Atau nyeri pasca trauma muskuloskeletal Nyeri akut ini akan berkurang seiring berjalannya waktu Saat tubuh mulai menyembuhkan luka atau kerusakan yang disebabkan oleh cedera tersebut Selama nyeri akut, tubuh akan mencoba untuk menghindari gerakan di sekitar area yang menyakitkan tersebut Contoh, jika ada tulang yang patah, maka otot-otot di sekitarnya akan menjadi tegang Dan seseorang yang mengalami cedera tersebut akan menghindari gerakan apapun untuk melindungi area tersebut Ketika seseorang merasakan nyeri akut, maka bagian otak akan menstimulus perasaan takut dan akan diaktifkan Sehingga penderita yang mengalami nyeri akut tentu saja akan mengalami kecemasan, kekhawatiran Yang merupakan reaksi alami pikiran untuk merespon situasi yang berbahaya Waktu penyembuhan cedera ini tergantung dari jenis cedera itu sendiri Bisa sembuh dalam beberapa hari, minggu, dan biasanya dalam 3 bulan luka akan menutup Sehingga otak tidak mengaktifkan stimulus ketakutan dan juga kecemasan pada orang tersebut Sehingga tidak akan mengalami sakit lagi Lantas mengapa ada beberapa orang yang mengalami nyeri kronis yang terus menerus Selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun setelah mengalami cedera atau kerusakan tubuh tertentu Dan tidak kunjung hilang Sehingga dapat kita artikan bahwa nyeri kronis ini merupakan rasa sakit yang berlangsung lebih lama dari freude penyembuhan Yang sangat diharapkan bisa sembuh kurang dari 3 bulan Jadi nyeri kronis ini terjadi di mana nyerinya dirasakan lebih dari 3 bulan setelah cedera dialami Pada nyeri kronis ini, rasa sakit akan terus menerus dirasakan meskipun perawatan yang tepat dilakukan Sehingga waktu 3 bulan harus diantisipasi apakah nyeri akut ini akan berkembang menjadi nyeri kronis Nyeri kronis ini merupakan nyeri yang konstan atau intermittent yang menetap sepanjang suatu periode waktu Kemudian nyeri kronis ini akan berlangsung di luar waktu penyembuhan yang diperkirakan Dan sering tidak dapat dikaitkan dengan penyebab atau cedera yang spesifik Nyeri kronis ini akan berlangsung 6 bulan atau bisa bertahun-tahun Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe Dukung channel saya ini agar lebih berkembang Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video saya yang lain Stay healthy, Assalamualaikum Demikian video saya kali ini Di video selanjutnya, kita akan membahas Mengenai bagaimana untuk mengatasi atau mengurangi rasa nyeri pasca tindakan operasi Terima kasih sudah menonton Jumpa lagi di video saya yang lain Stay healthy, Assalamualaikum